Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya di channel Sayang Paita atau Unpaita ini tentunya bersama saya Blankon Oke seperti biasa lor kita disini akan melihat sebuah pendapatan dari seorang musisi cover lagu jadi pendapatan seorang musisi cover lagu itu sepertinya berapa apakah lagunya kena copyright atau tidak nah jadi seperti ini lor ada sebuah lagu yang bisa terkena copyright atau tidak atau mereka para musisi cover lagu itu meminta izin dengan memberi imbalan berapa nah seperti itu jadi ketika sudah meminta izin kepada pemilik lagu tersebut biasanya dia tidak akan terkena copyright dan pendapatannya pun bisa masuk ke pendapatan channel channel YouTube mereka masing-masing nah seperti itu kurang lebih lalu jadi pendapatan seorang musisi cover lagu itu dibilang ada yang tinggi ada yang ada yang dapat banyak ada yang dapat dikit nah yang akan kita bahas saat ini adalah seorang musisi cover lagu yaitu Triswaka dimana subscribernya sudah begitu melambung tinggi terbang jauh kurang lebih seperti itu Mari kita lihat saja ke sosial platenya nah ini dia saya sudah masuk ke channelnya Triswaka nah jadi disini terlihat semua pendapatannya dia berapa unggahan videonya sudah berapa subscribernya berapa dan pengguna ini dibuat pada tahun berapa di sini sudah ditampilkan contohnya ini unggahan videonya dia sudah Hai ngung 296 dan subscribernya sudah 5 juta 802.000 dan tampilan videonya sudah wow banyak sekali ini sudah 555.268.106 dan jenis salurannya disini juga dijelaskan dia orang pengikut dibuat atau pengikut pengguna dibuat dia di tanggal 21 Oktober 2015 2015 jadi sudah lima tahun ya ini channelnya sudah lima tahun nah yang akan kita lihat adalah pendapatannya nah disini juga disebutkan renting channelnya itu adalah B plus jadi sudah bagus dan peringkat pisau apa ini peringkat pisau sosial disini dijelaskan semua jadi pelanggan peringkat penayangan video peringkat negara dan orang-orang dan ranking orang masuknya ya jadi nah ini dia taksiran penghasilan bulanan jadi setiap bulan Triswaka ini mendapatkan pendapatan atau gaji itu minimalnya 4200 US dollar dan sampai 66.800 US dollar ini pendapatan Triswaka perbulan ini hanya taksiran jadi bisa lebih dari ini bisa kurang nah jadi 4200 US dollar jika dikalikan ke rupiah itu berapa dengan nominal rupiah yang sekarang ini satu dolarnya itu sekitar 14.000 sekiannya jadi nanti kita bulatkan saja menjadi 14.000 Oke ya enak langsung saja kita buka cari kalkulatornya nah ini sekarang kita sudah masuk di kalkulatornya jadi tadi 4200 US dollar dikalikan 14.000 dikalikan 14.000 sama dengan 58.800.000 rupiah ini perbulannya minimalnya ya jadi bisa lebih dari ini dan bisa kurang dari ini tadi mencapai 66.800 kalau nggak salah ya 66.800 US dollar dikalikan 14.000 rupiah ketemunya adalah 935.200.000 ini taksiran penghasilan dalam jangka satu bulan nah jadi jangan dijadikan patokan ya ini ini hanya lah sekilas atau perkiraan pendapatannya itu sekian dalam satu bulannya kita kembali lagi ke sosial beletnya ini dalam satu bulan ya kalau satu tahun dia itu mencapai 50.000 US dollar sampai dengan 801.000 US dollar ini dalam jangka satu tahun kita kalikan yang terbesarnya saja yang yang terbesarnya adalah 801 US dollar 801.000 ya ini maksudnya Oke kita kalikan saja 801.000 dikalikan 14.000 11.000.000 rupiah ini dalam jangka satu tahun Triswaka bisa mengumpulkan uang sebesar 11.000.000 rupiah 11.000.000 rupiah 11.000.000 rupiah 240 juta ini pendapatan dalam satu tahun jadi untuk kalian yang ingin membuka channel dengan cover lagu bisa diterapkan caranya langkah lebih baiknya meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lagu yang mau di cover kalau sudah dapat izin itu akan lebih enak untuk meng-cover lagunya kurang lebihnya pendapatannya adalah sekian seperti itu sampai miliaran kan satu tahun tapi ya tapi kalau dalam hitungan bulan dia bisa mencapai ratusan juta nah jadi semua ini itu dijadikan para youtuber pemula untuk menjadi inspirasi agar selalu berkembang dan mengembangkan channelnya itu selalu semangat dalam membuat video kurang lebihnya seperti itu tetap semangat para youtuber pemula seperti saya juga ini Oke sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya dan terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like subscribe dan komen dan share ke teman-teman kalian semua supaya mereka pada tahu dan bisa terjun di dunia per-youtube-an Oke terima kasih lho sampai terima kasih terima kasih